Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan nama Allah yang maafu ngasih lagi maafunya ya Alhamdulillah Kalau kita baca di awal Biasanya dimatiin begitu Jadi akhirnya dimatiin Biasanya kita, kalau kita baca mukadimah Wassalatu wassalamu alaman Arsalu rahmatan lil'anam Izlaulahu lakanat ahwaluhum Akbaha minal an'am Wa ala alihil bararatil kiram Wa ashabihi mashabihi zalam Wa tabi'ina la'um isanin ila yawmin tantiku Fi jami'ul agho' Duh'ah do'i Wa yabukamu fi hinu disan Salatan wassalaman da'i la'ini Ma'da matil auqotu wal awan jadi kalau kita baca di mukadimah, bacanya begitu mati alhamdulillah segala puji bagi Tuhan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ni'mat atas ambak-ambaknya yang mu'min dengan ma'rifah mengenal Tuhannya jadi memberikan ni'mat kepada ambak-ambaknya yang mu'min dengan ma'rifah, jadi kita bisa ma'rifah kepada Allah, bisa kenal Allah itu ni'mat dari Allah karunia dari Allah kita gak bisa apa-apa kecuali itu dari Allah dari Allah dan Allah yang telah memuliakan mereka daripada bertambah karunianya dengan melihatnya Allah nanti disurut aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah raja yang maha mengetahui aku bersaksi bahwa pemimpin kami Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang mempunyai paling tinggi kedudukan dan bermula salat dan salam semoga diberikan kepada orang yang telah Allah utus akan dia sebagai rahmat bagi sekalian alam izlaulahu karena jikalau tidak ada iya kalau gak ada Sayyidun Muhammad s.a.w. lakanat ahwalhum akbah minal an'am ini saya keadaan-keadaan mereka alam ini lebih keji daripada binatang binatang ternak lebih keji tapi karena Sayyidun Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah s.w.t maka jadilah kita mulia jadi kita biar berpandai berterima kasih kepada Sayyidun Muhammad s.a.w. mana diantaranya kita lakukan sunat sunat diantara sunat nabi apa pakai siwak jangan gak pakai siwak lalu pakai minyak wang gitu ya rajin ber zikir dan lain sebagainya gitu ya dan para sahabatnya kelewatan ya dan kepada keluarganya yang baik baik-baik yang mulia dan kepada sahabatnya lampu-lampu perita-perita dulu perita yang lampu lampu-lampu kegelapan dengan adanya beliau menjadi terang dan para tabi'in bagi mereka itu dengan berbuat kebaikan sampai hari yang berbicara padanya seluruh anggota tubuh dan bisu padanya lidah-lidah salatan yang pakir kepada ampunan Allah yang maha yang maha mulia al-jabari lagi maha perkasa yang maha memaksa perkasa karena banyak dosa kesalahan dosa sama yaitu Muhammadun Nawawiun Asyafi'i namanya Muhammad Nawawi Asyafi'i anak saya yang kelima saya namain Nawawi sahapa ulan kepada Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Imam Nawawi ya Imam Nawawi Damascus ya Imam Nawawi yang mempunyai kitab ya Rehadus dan Imam Nawawi ini Syekh Nawawi Indonesia Al-Bantani mudah-mudahan ya anak saya yang kelima jadi Syekh Nawawi ya Al-Betawi Amin karena cinta dengan ulama jadi kalau kita pengen ya jadiin keturunan kita jadi ulama cinta sama ulama jangan benci ini ini adalah penjelasan yang tinggi penjelasan yang tinggi wafat kun zori pun belahan masih penjelasan juga ya yang elok al-manzumatil atas nazum al-mulakobati yang dilakobkan biakidati awami dengan akidatul awam di Syekhil Alim bagi Syekhil Alim al-lawza'i al-sayidi al-sayidi Ahmad al-marzuki al-maliki Syed Ahmad al-marzuki sama itu aku namakan dia Nurul Zolam al-akidatil awam cahaya yang gelap atas akidatil awam wakos li bihi anna pemaksudku dengannya adalah kemanfaatan li untukku wal-misri dan bagi orang seperti aku minal mubtadi'ina daripada para pemula wa inkuntul lastu ahlan nizarika sekalipun aku ini bukan ahli bagi demikian itu semoga Allah telah memberikan kemanfaatan dengannya dalam kitab ini kepada setiap orang yang jalan menuju belajar kitab ini amin ya Allah amin wa'amun ya suwala Terima kasih.